Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Ashrafil Anbiya'i wa Musalim Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Syazir aku sebangsa jastanah air sebelum saya menyampaikan video saya kali ini mari kita mulai dulu dengan mencermati memperhatikan apa yang sudah saya sampaikan tahun yang lalu lebih dari 6 bulan mengenai prediksi saya bahwa IKN itu sebuah proyek pemborosan pasti mangkrak dan betul-betul yang luar biasa kita tidak bisa paham bagaimana mungkin orang-orang asing yang dipersilahkan datang ke IKN bisa punya hak guna tanah dan berbagai istilah lain dimana mereka itu boleh tinggal sampai 190 tahun jadi hampir dua abad ini sebuah kekonyolan sebuah skandal moral politik ekonomi sosial nah sehingga mari kita lihat dulu subrikanya nah saya mengatakan disini satu hal yang saya membuat concern perhatian sekali jadi mengenai hak atas tanah undang-undang IKN yang terbaru itu jangka waktunya sampai 190 tahun jadi hak guna usaha di IKN jangka waktunya bisa mencapai 190 tahun dalam dua siklus dan hak guna bangunan dan hak pakai tutannya 160 tahun jadi ketika saya Pak Jokowi semua orang Indonesia sudah dimakan belatung sudah jadi tanah jadi orang asing masih disini bergentayangan menyedot kekayaan alam kita dan menguasai seperti ini kemudian kita sekarang lihat anak yang stunting 26,5% daripada biaya yang seperti ini mubazir kan sebagian diarahkan ke sana memindah IKN tanpa tanpa studi yang memadai ternyata sekarang berantakan seperti ini saya tadi melihat gedung kementerian belum jadi gedung ini gedung ini sama sekali belum ada yang jadi tolong deh Pak Jokowi ini pesan saya Anda mendengarkan masukkan orang lain jangan tutup telinga tolong didengarkan Alhamdulillah ya saya seragu sebangsa sena air yang saya hormati saya cintai pertama-tama tentu saya ucapkan dahulu selamat hai raya idul adha tahun 1445 hijriah semoga ibadah kita termasuk dalam menyembelih hewan korban kita diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala seperti firman Allah dalam Al-Quran pada surat Al-Hajj ayat 37 Allah berfirman artinya tidak akan mencapai Allah daging dan darah korban hewan yang engkau korbankan itu tetapi takwa rasa takwa darimu itu yang akan sampai kehadiratnya kepadanya nah sudah seraku ada baiknya dalam kesempatan ini saya mengingatkan Presiden Jokowi supaya tidak bingung lagi karena orang yang bingung itu tidak akan bisa mengambil keputusan yang benar dan bijak jadi hati yang keruh dan semrawut ditambah kepala panas pasti akan menghadirkan langkah atau keputusan yang salah keliru dan keblinger lihatlah perkembangan pembangunan IKN yang sudah pasti macet mangkrak dan sudah mustahil bisa dilanjutkan bukan saja karena tidak ada investor asing yang mau terjun bersama pejabat-pejabat yang bodoh yang bahlul zamannya bahail karena investor besar dan kecil sama saja investor asing maupun dalam negeri tidak ada yang mau berinvestasi karena mereka yakin bahwa ujung akhirnya pasti buntung dari Mas Jokowi atau Mas Wiwi saya ingin apa mengingatkan ya karena Anda nampak galau dan risau dan bingung jadi kalau bisa please stop worrying and stay calm if you can jadi berhenti bingung dan calm-calam sajalah Mas Jokowi kalau Anda bisa nah di berbagai kesempatan Anda bilang mulai Juli nanti aku akan ngantor di IKN di mana Mas ngantornya barangkali ikut Pak Menteri PUPR Mas Basuki Hadi Mulyono yang juga sudah mengatakan bahwa bulan Juli nanti akan mulai ngantor di IKN tapi dengan syarat sudah ada air yang bisa dialirkan ke instansi-instansi yang sedang dibangun itu dan juga perumahan-perumahan di sekitar IKN nah bagi saya nampaknya keyakinan Pak Menteri PUPR ini itu juga sudah mulai makin menipis karena kalau seorang mengatakan saya akan begini kalau saya akan begitu kalau itu artinya memang paham sekali bahwa yang dia katakan itu sebenarnya dia tidak yakini sendiri jadi saya juga kadang-kadang hiran sekali ada menteri ada pecah-pecah tinggi yang mengatakan bahwa bandara VVIP IKN akan selesai pada bulan Juli sehingga katanya nanti awal Agustus sudah bisa untuk pendaratan pesawat pesawat berbadan besar seperti Boeing 747 dan Airbus 388 saya kira anak kelas 5 SD bila melihat bandara VVIP yang sedang dibangun pasti bisa menyimpulkan belum tentu 2 tahun lagi bisa selesai jadi janganlah kita mengada-ada ya Pak Jokowi jadi belum lagi ribuan hektar tanah yang sudah dikeruk-keruk siang malam dengan ratusan eksavator tanah milik penduduk asli penajam pasar utara ternyata juga belum dibayar ini sungguh-sungguh mencengangkan malahan dalam sebuah artikel panjang berjudul mencermati IKN dan potensi degradasi lingkungan yang dapat meluas di Kalimantan itu disebutkan bahwa ada kemungkinan memindah ibu kota dari Jakarta ke IKN itu menyimpan sebuah pemikiran yang kotor yakni penguasaan Jawa atas pulau-pulau nusantara lainnya di Indonesia yang kita cintai bersama katanya IKN mencoba meneruskan pemikiran Partih Gajah Mada zaman Majapahit dahulu yang berpusat di Tripulan Jawa Timur kemudian cuma dalam bingkai yang baru tapi intinya sama jadi kira-kira pokoknya itu Jawa must control other islands in nusantara artikel ini diunggah di mongabai dot com saya pun juga agak terhenyak ya ada pemikiran yang tidak begitu sehat kalau itu memang betul ya dalam artikel panjang itu bisa benar bisa salah tetapi tidak ada salahnya kalau dijadikan tema yang dibedah secara akademis dari berbagai angle mengapa supaya masalahnya jadi jelas respons yang proporsional dapat dikemukakan kemudian diperoleh problem solving yang mantap nah ini nasihat saya buat mas Jokowi Dodo dan Bung Luhut Binsar Panjaitan ini khusus berdua saya sampaikan Anda berdua itu sudah kenyang dengan kekuasaan istilah Cak Nurkolis Majid dahulu itu sudah tuwuk warg dalam bahasa Jawanya dengan kekuasaan sampai kemelakaran kemelakaran dan istilah Jawanya sampai apa maaf gelegen saking sudah kenyangnya itu nah kalau kita ingin melihat Indonesia pelan-pelan berangsur sihat dan sekaligus waras mereka yang mengidap toksik mental spiritual tidak boleh lagi mengatur atur pemerintahan yang akan datang apalagi orang yang mengingatkan toksak-toksik bisa jadi justru dia yang mengidap toksik beracun beracun yang dapat melumpuhkan dan mematikan nah jadi kita selalu berusaha disertai doa semoga Indonesia di hari-hari mendatang menjadi kuat aman bersatu sentausa sejahtera di bawah naungan Allah yang maha rahman maha rahim dan maha pengampun baldatun toibatun warabun khabur nah jadi teruskan keinginan untuk mengadakan peringatan HUD proklamasi RI di Jakarta dan di IKN silahkan tetapi yang di IKN boleh jadi menjadi seperti dagelan karena di samping terutama Istana Presiden belum jadi masih tangeh lamun masih jauh sekali bahasa jawanya juga belum ada satu pun hotel yang jadi jadi andai kata yang hadir seribu orang saja dimana di IKN mereka akan ditampung ya mungkin di Balikpapan dan di Samarinda lantas jam berapa mereka harus bangun pagi sekali supaya jam 9.00 pagi waktu ini saat tengah sudah nyampe di IKN jadi naik apa mungkin naik mobil dan bas dan apakah tidak berjubel kemudian juga dimana lapangan parkirnya dan seterusnya dan seterusnya mungkin mereka lebih tahulah yang ada di sana jadi pokoknya upayakan jangan sampai peringatan HUTRI di IKN jadi dagelan yang sangat menyedihkan sehingga IKN menjadi institut kebodohan nasional ini masukan saya mudah-mudahan bisa dicerna pro kontrak itu biasa dan seakhiri dan ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi 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 Terima kasih.